Intro Sebelum masuk ke videonya, aku mau menarik dulu produk face care yang aku pake Yaitu dari Scarlet Whitening Jadi selain body care, ada juga loh face care-nya Ini dia, mulai dari facial wash-nya Lalu serum yang Brightly Effractor Serum, karena aku pilih yang pake slightly Dan juga day sama night cream-nya Anyway, aku menggunakan produk Brightly Effractor Serum, karena kulitnya lagi normal Pertama-tama aku menggunakan facial wash Scarlet, yang mengandung glutathione, aloe vera, rose petals, dan vitamin E Ini buat membersihkan dan melembabkan kulit wajah Wangi banget, serius deh Aku tap-tap aja ke seluruh wajah, biar cepat meresap juga gitu ya Nanti bakal lanjut Aku udah pake facial wash-nya, ini aku udah bilas juga Dan aku ngerasa wangi banget Terus jadi ngerasa penyel gitu Kita lanjut ke serum-nya Yang kedua, aku menggunakan serum Scarlet Yang mana ini tuh Brightly ya Mana ini bentuknya pipet, kita harus ambil Untuk mencerahkan kulit Dan memudarkan bekas jerawat dan flag hitam Terakhir aku menggunakan Brightly Ever After Cream-nya Nah, ini tuh untuk meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit Bantu mencerahkan juga dan memudarkan bekas jerawat ya Menyamarkan pori-pori Ini dia hasilnya Nah, jangan lupa untuk dipakai rutin Dan kalau misalnya mau dapet produk dari Scarlet Wekening ini Langsung aja cek description box aku ya Nah, skincare-nya udah Sekarang kita langsung aja masuk ke videonya Hari ini aku mau bahas tentang Nilai-nilai yang lolos ke SNMPTN 2021 Untuk nilai 82-83 Nah, sebenernya faktor-faktor apa yang dimiliki Masuk ke jurusan DNPTN apa Jangan lupa tonton videonya sampai akhir Disclaimer dulu, ini merupakan data real Dan aku juga sudah mendapatkan izin untuk nge-share informasi ini ke teman-teman di Youtube Oke, so enjoy the video Jangan lupa like, comment, share, serta subscribe Terima kasih Kita langsung aja masuk ke orang yang pertama Yang pertama ini namanya adalah Abdul Qadir Dia dari SMK Swasta Muhammadiyah Kedaung, Kabupaten Cirebon Dia masuk teknik elektro-unut Bali ya Jadi dari Cirebon ke Bali pilihan satu Lintas provinsi katanya pilihan satunya iya Karena ke Bali kan, pilihan 2-nya tidak Lintas jurusan tidak Karena dia ternyata SMK-nya itu mungkin yang berhubungan sama elektro gitu ya Nilai ratanya sekitar 82 Dua mapel menonjolnya di matematika dan juga kejuruan Alumni jurusan dan peternya tidak ada Saingin jurusannya itu 0 Tapi ranking paralelnya 1 ya Jadi kayak ya mungkin berpeluang besar disitu ya faktornya Sertifikatnya juga dia melampirkan 3 Nah ini robot soccer dinus International short story sama piagam organisasi ID IG-nya bisa dicek ya Nah lalu nilai rata-ratanya tadi kejuruannya sih Katanya yang bagus dan yes Bener banget Oke oke jadi kejuruan itu ada mikro pre sama SPE Memang tinggi gitu ya lumayan Oh matematikanya juga tinggi ya Jadi memang relevan I mean Oke lalu cerita perjuangannya Awalnya saya memperjuangkan UNUD Saya pertama debat sama guru BK Soalnya saya dari SMK teknik elektro Takut sekolahnya tidak didaftarkan sekolah itu Akhirnya Alhamdulillah dapat kuota Awalnya tuh gak bisa centang katanya pas jurusan pertama Pas udah dicoba hari mau penutupan hari Jumat Saya ke TU bicara baik-baik sama minta Pak boleh tidak saya perbaikin sendiri Barangkali bisa Oke Jadi maksudnya tuh Dia tuh berusaha banget gitu ya Terus motivasinya Kalau misalnya ada ke dalam PDSS Coba kalian konsul bareng sama sekolah Semoga bisa motivasi kalian dan tersemangat Amin Pesannya Gak ada yang tahu tentang SNPTN Sistemnya bagaimana dibilang hoki-hoki yang iya Atau dari faktor lian yang lain Yang pasti harus semangat mempersiapkan dengan matang Konsul jurusan sama Lareta Atau pihak yang tahu Supaya tidak salah-salahnya SNPTN sekarang Kalau diterima Tidak bisa ikut UTBKOL Jangan sampai kalian nyesel ya Kalau keterima Iya bener banget Abdul Kadir Thank you banget Sekarang kita lanjut ke orang yang kedua Orang yang kedua namanya Zindi Marcella Dia dari Semansatu Rejang Lebong Sastra Inggris UNY Pilihan satu Oke Dua-duanya masih pilihan satu ya Lalu lintas provinsinya Satu pilihan iya Dan satu pilihan tidak Lintas jurusan tidak Oke Karena dia dari IPS berarti ya Itu bahasa Nilainya 82 Pas Lalu Dua mata menonjolnya Sosiologi Gio Indo Alumni jurusan gak ada Alumni PTN Di Sansu sampai 30 Ranking paralel di 24 Saya ingat jurusan 0 Ada 3 sertifikat Oke Best presenter Best poster Dan juga Jambore ya Jadi emang Akademik dan dan akademik Bisa gitu ya Oke nilai rata-ratanya Kita lihat Zindi ya Zindi ini bagusnya Di sosiologinya Indonesia nya ya Jadi Releven sih Karena ada Bahasa yang nilai juga tinggi Katanya cerita perjuangannya Nilai jurusannya Drama banget Awalnya pengen hukum sosiologi Bahkan udah down Dan akhirnya Memutuskan untuk pindah ya Pindah jurusan Ke yang bahasa inggris itu Hamin satu pengumuman Aku telpon sodara Ayah sama ibu Disana aku nangis Sampai esok harinya Mata aku bunka Alhamdulillah biru Pesannya Jangan menyerah Jalan sukses itu Gak hanya satu gitu ya Change your mind So you can change your future Oke Thank you banget Buat Zindi Memotivasi banget lah ya Jadi Ternyata pemilihan jurusan tuh Gak langsung bisa Set gitu ya Dapet Tapi emang membutuhkan Perjuangan matang dulu gitu Oke Kita lanjut ke orang yang ketiga Oke Orang ketiga namanya Layla Kasim Dia dari Seman Dua Bau-bau Farmasi Universitas Haluoleo Masuknya Pilihan satu Lintas provinsi Enggak Lintas jurusan Enggak ya Karena memang Duru Selawasi Nilai rata-ratanya 83 Nilai tertingginya MTK Indo Wow ya Kira kayak kesehatan gitu loh Yang kayak biologi gitu Yang tinggi Ternyata MTK Indo Alumni jurusan sama alumni patentnya ada Lebih dari satu Bahkan lebih dari 30 Ranking paralelnya di 138 Dari 157 Oke Saya ngejurusan lebih dari satu Tapi sertifikatnya Dia ngelampirin 3 Wow Lalu cerita perjuangannya Enggak ada yang spesial Kak Aku perbanyak doa Dan selalu berpikir positif Ya Singkat padat jelas Pesannya Buat adik-adikku Perbanyak doa Kurang gigiba Selalu berpikir positif Apapun yang akan keluar Saat pengumuman nanti Buat adik-adik yang Ranking sekolahnya terakhir Ayo semangat terus Aku juga dulu paralel sekolah Ranking terakhir loh Alhamdulillah Lulus SMPT juga Semangat adik-adik Gitu Kita lihat dulu Nilai tertingginya Memang Oh iya Di MTK Indo Biologi juga bagus ternyata ya Jadi emang gak salah juga Bisa masuk ke jurusan farmasi Mantap banget Layla Kita lanjut ke orang yang keempat Oke Yang keempat namanya Di Nidwinastiti Di SMA 1 Giri Masuk Teknologi Asitut Pertanian Pilihan 1 Universitas Jember Gak lintas jurusan Gak lintas provinsi Jadi memang dari daerah Jember Nilai rata-ratanya sekitar 83 Dua mapel menonjolnya Biologi dan kimia Alumni jurusan 0 Alumni PTN 1-30 Ranking paralel 81 Saya dengan jurusan 0 Sertifikan gak ada Wah Dengan nilai 81 Lolos juga gitu ya Wow Hebat-hebat Katanya cerita perjuangannya Awalnya gak masuk eligible Sementara Tapi waktu pengumuman Akhir Alhamdulillah masuk Oh gitu Ini ada juga case-nya Sama yang kayak Pas aku bongkar pertama Awalnya gak masuk eligible Tapi akhirnya masuk Saat SNPTN dibuka Bingung pilihan 2 Tapi setelah Isi horo Gak yakin bakal lolos Soalnya rata-rata kecil Menurut aku Berniat linjur ke sosum Karena gak sambil fisika Udah belajar sosum Dan gak bikin SNPTN bakal lolos Atau gak Waktu pengumuman Tremor parah Waktu mau buka Selawatan terus Dan Allah rezekinya Dapet lambang biru Amin Keren ya Konsisten aja Katanya pesannya Mempertahankan hal itu sulit Jadi pintar-pintar Atur strategi Jika Sudah Jangan lupa Sertakan Allah Dalam semua kegiatan kamu Semangat Wah keren banget Ini Awalnya ngerasain tekir Mau pindah ke sosum Tapi dia tetap Mentekadkan diri gitu ya Nilainya juga sebenarnya Gak terlalu tinggi Tapi di Terakhirnya tuh Di semester 4 Semester 5 Dia naik terus ya Ini bagus Oke kita lanjut ke Yang kelima Yang kelima namanya adalah Salsabila Ardelia Alwaputri Dia dari SMA 4 Tambun Selatan Nah dia masuk jurusan Kimia UNES Pilihan 1 Lintas Provinsi Ia Lintas jurusan TIDA Nilainya 83 2 mapelnya Matematika dan Biologi Alumni jurusan lebih dari 1 Alumni PT lebih dari 30 Rankingnya Ranking 7 Saingannya 1 Sertifnya juga gak Gak melompirkan Salah kayak tadi Dini Terus katanya Cerita perjuangannya Awalnya gak yakin Bakal jadi salah satu Sesuai eligible Tapi papa selalu ingetin Untuk percaya diri Dan terus berdoa Akhirnya Alhamdulillah aku termasuk Sesuai eligible Awalnya bingung Pilih jurusan apa Tapi akhirnya bisa gitu ya Memutuskan Pede aja gitu ya Pesannya Katanya Pilih jurusan yang menurut kalian enjoy Doa juga jangan lupa Minta restu orang tua Oke Selamat ya Udah masuk Kimia UNES Buat kamu Kita lihat nilainya Oh iya Memang tinggi di Bahasa Inggris Dan juga Biologi Bahasa Indonesia juga Oke Sebenernya Kimianya juga gak terlalu tinggi Ya Tapi Menurut aku dia naik terus gitu Dari semester 1 sampai 5 Untuk kimianya Keren banget Thank you banget ya Untuk Salsa Bila Kita lanjut ke orang yang ke-6 Yang ke-6 namanya adalah Agnes Marcella Situ Morang Dia dari Seman 5 Jambi Masuk ke hukum Usu Pilihan 1 Lintas provinsi Iya Lintas jurusan Tidak Oh iya Dari Jambi ke Sumut ya Dia berarti lintas provinsi Nilainya 83 Bahasa Indonesia dan PPKN Tertinggi Kita coba cek dulu Bahasa Indonesia PPKN Oh iya Nilai semester 1 sampai 5 Tapi dia naik terus gitu ya Bagus sih Kalau menurut aku Selanjutnya Ada alumni peten sama jurusan ada 1 sampai 30 Oh jurusannya gak ada Tapi petennya ada Rankingnya dia Ranking 13 Sayangnya jurusannya 1 Sertifikatnya ada 3 Keren-keren Terus cerita perjuangannya Perjuangan cukup berat Aku adalah orang yang insekuran Banget-banget-banget Sampai 3 kali Apalagi ditambah guruku Aku banyak yang bilang ambil unif yang dalam provinsi aja Nak Dari situ aku sering down Tapi karotekan aku emang besar Aku maunya merantau Aku mau mandiri Padahal sekarang Ini ya Maksudnya online juga gitu ya Tapi keren lah Semoga bisa offline ya Biar kamu bisa Merasakan gitu Kehidupan rantau Tapi dari awal kelas 12 Aku sibuk Cari sertifikat Aku ikut olimpiadi yang kualifikasi Ini penting banget Dan juga dia Sering berdoa gitu ya Buat adik-adikku Intinya itu semangat Lebih utamakan kata hati sih Jangan ego ataupun gengsi Dan juga jangan dengerin apa kata orang Fokuslah terhadap pilihanmu Karena masterpianmu Kamu sendiri yang tentukan Dan kamu pasti tau Mana yang terbaik buat kamu Jangan banyak berharap Tapi banyak doa atau usaha Selagi kalian masuk sebagai Peserta senempetan Kalian itu punya peluang Sekecil apapun nilainya semangat Kalian jangan melewati Waktu-waktu terberat ini Waktu-waktu terberat ini Keren banget Agnes Ketika kamu masuk eligible Kamu punya peluang Walau kecil gitu ya Keren-keren Oke lanjut ke orang yang terakhir Namanya Widya Widya dari Semantiga Bablan Masuk agroteknologi Untidar Dia tuh pilihan satu Di lintas provinsi Iya Lintas jurusan tidak Nilainya 83 Tertingginya biologi matematika Alumni jurusan gak ada Alumni patent Di 1 sampai 30 Ranking paralel Di 21 Saingga jurusan gak ada Lalu dia Sertifikatnya ngelampirin Biologi 2 Matematika 1 Cerita perjuangannya Selalu cari peluang Ikut rasionalisasi Realisasi sama nilai Yang kita punya Dan Pesannya Selalu tingkatkan nilai Cari lomba-lomba Dan usahakan Sertifnya raufan Sama jurusan ketujuh Dan gak lupa buat Belajar UTBK Karena kita jangan terlalu berharap Sama jalur SNMP10 Karena bener-bener Gak ada yang bisa Prediksi kita bisa lolos atau enggak Wah oke Terima kasih banget Buat 7 orang yang udah Aku buka nilainya Kesimpulan yang bisa diambil Ternyata dengan nilai 82 Sampai 83 Masuk jurusan Yang cukup ketat Itu masih masuk Dengan catatan Nilainya naik terus Ada sertifikat yang menunjang Untuk menjadi penunjang nilainya Lalu saingan jurusan juga Disini cenderung Mayority gak ada Tapi ada juga yang ada gitu ya Alumni jurusannya Cenderung pada gak ada Tapi alumni PTN-nya ada ya Walau lintas provinsi Tapi Mereka tuh memikirkan Tadi ada alumni PTN-nya Jangan lupa berdoa Jangan lupa siapin juga Buat UTBK Nah so gitu aja Untuk video kali ini Kalau misalnya ada saran konten lain Boleh banget Untuk kirim di kolom komentar Thank you for watching And bye